Intro Intro Sekarang sudah lebih baik Pastinya kan Dan setelah mengalami hal kemarin Yang semuanya itu diberikan pelajaran Yang pasti Dan membuat aku Sama Reh jadi makin bersyukur lagi Karena Yang sudah alkohol kasih Ya Itu tetap agak sukni Walaupun kita dididikkan yang sebentar Dan Kita tetap dikasih rasa bahagia Walaupun cuma sebentar Dan Sampai saat ini juga Aku sama Reh jadi Lebih waspada juga ke depannya Untuk lebih menjaga Untuk lebih pekan-pekanan sehat juga Pastinya Dan Saling Saling Sama lain Jadi sebenernya Memang kita tadinya Belum mau punya anak Belum mau memiliki Karena Kita pasti pengen banget Fokus sama syarga Kedua Kita juga punya tanggung jawab Kerjaan juga Tetapi Pada saat itu Kaya Allah pasti menjadi kiri Tidak disangka-sangka Aduh Gimana nih nantinya Tapi Pas kita Rasanya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masih kayak Aku rasanya Aku rasanya Aku jadi kuatnya Dan Walaupun Ternyata tidak bertahan lama Cuma ya tetap Dan Ketika Pasti Ketika 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 Tidak boleh Mudah Tidak boleh Terlalu Masih ada Yang harus kita Hadafi Didepan Masih 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 harus duduk bersama Syaka, kayak gitu sih sebenernya kalau dokter itu namunnya itu ya kalau bisa aku sama ingin ya, mimpi kesungguh Syaka waktu bulu kesungguhnya mungkin gak boleh, kalau sesuatu gak sesuatu ini ya dokter pun juga gak pernah yang spesifik banget sih karena beliau juga iya beliau juga bilang ya namanya rejeki dan mau bagaimana gitu walaupun kita seusaha apapun gitu banyak kejadian juga di mana teman-teman yang udah pernah sepensial atau KBKB lainnya tetapi tetap terjadi juga tiba-tiba punya anak juga kalau ya kelasannya upload ya yang penting kedepannya ya untuk misalkan kita pengen lagi kita langsung programin untuk minum vitamin atau makanan sehat dikasihnya aja sih sebenernya dikasihnya dikasih lagi kembar kan sekalian dua dan pasti aku selalu bilang ke dia apapun itu disyukuri karena itu yang terbaik padahal ini terlalu banyak menilai dengan apa yang dia lihat padahal sebenernya yang kita pikirkan bukan itu yang terbaik kayak aku bilang ke dia hal simpul aja yang kita syukuri adalah ketika kita tahu di alamin kembar itu kan kita semuanya senang itu yang tidak bisa kita lewati juga harus disyukuri yang walaupun sebenernya sampai sekarang akhirnya kedua dan itu udah di pangkuan Allah ya tapi yang masih pertahan sampai sekarang dan sampai selama yang bertahan itu adalah pelajaran pelajaran bagaimana itu selalu mengucap yang baik-baik bagaimana menghargai apa yang ada bagaimana menjaga apa yang ditipkan jadi alam muda dia selalu apa yang terima maksudkan dari suaminya ya dia yang baru berapa tahun dari suaminya saya menemukan pengelangan ya ya seperti yang yang terima cat dulu deh deh kalau mau deh deh cuma ya waktu itu kita bisa dibatuh kita harus berjalan kita harus berjalan terus selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih